Intro Keluarga besar almarhum Bapak Haji Harmoko menggelar acara haul 1 tahun meninggalnya almarhum Haji Harmoko Acara haul tersebut berlangsung di kediaman almarhum Haji Harmoko di Jalan Taman Patra 12 No.12 Jakarta Selatan pada minggu 3 Juli 2022 Dalam sambutannya salah satu anak dari almarhum Haji Harmoko Dimas Azizoko Harmoko mengenang sosok sang ayah semasa hidupnya Menurutnya ada dua hal yang selalu melekat di dalam diri almarhum Bapak Haji Harmoko yaitu kedisiplinan, taat ibadah dan tangguh karena tidak pernah mengeluh Azizoko berharap agar dua hal tersebut dapat terus menjadi teladan baginya dan juga keluarga besar almarhum Haji Harmoko Kemudian ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua yang sudah hadir dalam acara tersebut Ia sekaligus meminta maaf apabila almarhum Haji Harmoko semasa hidupnya mempunyai kesalahan Hadir sejumlah tokoh pejabat pada acara haul tersebut diantaranya Akbar Tanjung, Agung Laksono, dan Rahardir Ramlan Kemudian hadir pula Hendra Ji Supanji, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dan masih banyak yang lainnya Diketahui, Harmoko adalah seorang politikus dan jurnalis Indonesia yang aktif pada masa Orde Baru Pergulatannya di dunia wartawan selama 23 tahun mengantarkannya menjadi menteri penerangan zaman Presiden Soeharto Pada 16 April 1970, bersama rekan-rekannya, Harmoko mendirikan harian poskota Di bawah kepemimpinannya, oplah poskota meningkat hingga mencapai 200 ribu eksemplar pada tahun 1983 Kredibilitas Harmoko itu yang membuatnya dilirik Presiden Soeharto hingga berhasil menjabat sebagai menteri penerangan Republik Indonesia selama 14 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!